Proses evakuasi Kapolda Jambi Irjen Pol Rus di Hartono dan rombongan hingga saat ini masih digencarkan tim SAR. Saat ini, ada 4 helikopter yang mendarat di lapangan Koni Kabupaten Merangin, Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Wa Kapolda Jambi Brikjen Pol Yudawan Roswinarso menyebut, dari lapangan Koni menuju titik koordinat Kapolda Jambi, membutuhkan waktu 20 menit perjalanan menggunakan helikopter. Wa Kapolda Jambi Brikjen Pol Yudawan Roswinarso bilang, evakuasi Kapolda Jambi Irjen Pol Rus di Hartono dan rombongan akan dilakukan menggunakan 4 helikopter dengan ketinggian 4.000 vet. Brikjen Pol Yudawan Roswinarso mengatakan kemampuan masing-masing helikopter berbeda, sehingga sebelum pelaksanaan evakuasi, para korban sudah bisa bersiap-siap. Dalam proses evakuasi ini, diikuti Kakor Polairut Baharkam Polri Irjen Pol Indramiza, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rahmat Wibowo, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, dan Rem 042, Gapu Jambi Brikjen TNI Supriono, Dirpoludara Baharkam Polri Brikjen Pol Agus, dan Wa Kapolda Jambi Brikjen Pol Yudawan Roswinarso. Kapolda Jambi Irjen Pol Rus di Hartono diinformasikan mengalami cedera patah tangan akibat insiden pendaratan darurat helikopter di kawasan hutan desa Tamiay, Batang Merangin, Kerinci, Jambi, Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Kabit Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulya Prianto mengatakan, informasi tersebut memang datang dari direskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta, yang juga salah satu penumpang heli. Diketahui, helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Rus di Hartono, mendarat darurat di sebuah bukit Tamiya, Muara Emat, Kerinci. Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023, helikopter Polri jenis Super Bell 3001 membawa Kapolda Jambi beserta rombongan itu dalam rangka kunjungan kerja ke Polres Kerinci. Ada pun penumpang helikopter yang mendampingi Kapolda Jambi yakni direskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Anantayu di Setira, Dirpol Airut, Polda Jambi Kombes Pol Michael Mumbunan, Koors Prikompol Ayani dan ADC. Terima kasih telah menonton!